Intro Saat ini laga M4 World Championship sedang berlangsung Siapa sangka bahwa pertandingan dunia banyak kejadian yang mengejutkan Yang bahkan sangat mengundang banyak mata Dan mungkin kita juga bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi Hingga hari terakhir M4 World Championship berlangsung Kira-kira apa aja ya? Yuk langsung aja kita bahas Yang pertama, Blacklist bisa menjadi tim yang dua kali juara dan back-to-back juara Kita tahu bahwa Blacklist International pada dua turnamen sebelumnya Seperti MPLI dan ISF mengalami penurunan performa yang cukup signifikan Datang menyandang status juara bertahan Blacklist International mulai menunjukkan kekuatan mereka di M4 Meski secara mewajudkan kalah dua kali dari Falcon Esports Oma Venus dan kawan-kawan kemudian bangkit di playoff dengan mengalahkan RRQ Akira dengan skor 3-1 Bahkan RRQ Hoshi juga terlempar ke lower bracket setelah kalah dari wakil Filipina Yaitu Blacklist International 3-2 dalam babak knockout stage kejuaraan Mobile Legends Satrify Dengan hal ini terbilang Blacklist International cukup lah kuat dan mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang di M4 World Championship Dan menjadi pemenang back-to-back Gimana nih menurut kalian Spinners? Yang kedua, Peak Viewership MLBB bisa dipecahkan di M4 ini Turnamen MLBB tahunan terbesar ini baru saja memecahkan rekor Peak View Pada laga super panas yang mempertemukan RRQ Hoshi dan juga Blacklist International Tercatat jumlah Peak View mencapai angka fantastis Yang dimana sebelumnya di M3 juga sudah mencatat banyak pada pertandingan Onik dan RRQ Hoshi Namun kali ini pun lebih melejit Tepat di tengah-tengah laga, penyelenggara mengumumkan Peak View sudah menembus 4 juta penonton Tepatnya sebanyak 4.268.18 penonton Pencapaian ini hampir mengalahkan rekor jumlah Peak View turnamen e-sport terbanyak di tahun lalu Yang dipegang oleh 2022 LOL World Championship dengan 5,1 juta penonton Dengan banyaknya penonton, dalam day kelima ini mungkin akan bisa mencapai lebih banyak lagi penonton ketika Grand Final nanti Yang ketiga, Onik bisa menjadi tim gelar komplit jika juara M4 Onik ingin menjadi tim Indonesia kedua yang berhasil menjadi juara dunia setelah EVUS Legend di M1 Saat ini, Onik e-sport adalah tim yang paling komplit secara tropi di e-sport Mobile Legends Semua tropi domestik sudah mereka dapatkan dari MPLA ID 3 kali Dan PLA Presiden 2019 Sampai tropi internasional seperti MSC 2019 MPLA 2 kali dan hanya satu lagi untuk menyelesaikan pemburuan tropi mereka yaitu M-series World Championship Onik pastinya salah satu tim dengan chance paling besar untuk bisa menjuarai M4 kali ini Oh my god, again, it's Prince Fran who comes in clutch and saves the day Onik e-sports have nowhere to go right now, but Dragon is going to be taken down It's a shadow kill over to Harley, as now Mount Venus have to move back The Iron Hook does not connect, it's going to be the way the Dragon locking Prince Fran down And that's a double kill picked up by Dreon, the Lord as well Dreon is an absolute monster Maniac? Maniac? But Key Boy, his own teammates says no, I want some time too And just like that, that's a wipe out for Onik Yang keempat, most kill Chiku di M-series bisa dipecahkan di M4 Chiku memegang rekor karena ia satu dari tiga pemain yang bermain di semua M-series Setelah todak gugur, ia kurang lebih mendapatkan 232 kill di M-series Untuk Albert, ia bermain di M series ketiganya dan sejauh ini mendapatkan banyak kills juga. Menghitung sejauh ini di M2, M3, dan M4, Albert mendapatkan total kills yaitu 197 kali. Jika RRQ bisa masuk ke final, tidaklah mustahil untuk Albert bisa mengejar kill rekor dari Chico. Dan selanjutnya adalah Blacklist O'Hare, sang MVP M3 mendominasi saat di M3, dan mampu mendapatkan 156 kills saat itu. Blacklist di M4 juga telah bermain match lebih karena tiebreaker saat grup yang menambah pun di killsnya. Saat ini, ia mendapatkan 221 kills beda tipis dengan Chico dan pastinya mampu melampaui kills Chico. Gimana? Gimana menurut kalian spinners? Comment di bawah ya. Untuk informasi seputar game nonton di sini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!